Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak Saya Asyirat Masari, Calam Guru Penggerak Angkatan 9 Kota Batang Pada video kali ini saya akan memaparkan Aksi Nyata Modul 1.1 Tentang Filosofis Pendidikan Nasional Menurut Ki Hajar Dewantara Sebelum mempelajari Modul 1.1 Tentang Filosofis Pendidikan Nasional Menurut Ki Hajar Dewantara Pembelajaran yang saya lakukan di kelas Lebih berorientasi kepada guru Saya sangat fokus dengan pencapaian materi Dan ketuntasan nilai kognitif murid Sehingga saya lah yang lebih mendominasi kegiatan pembelajaran Atau Teacher Center Seharusnya pembelajaran yang efektif itu Berpusat pada murid atau student oriented Dimana murid berperan sebagai subjek pembelajaran Atau terlibat aktif saat belajar Saya mempelajari banyak hal Tentang pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara Yang dibahas pada modul 1.1 Sehingga saya dapat memperbaiki praktik pengajaran Yang saya laksanakan Dari Filosofi Ki Hajar Dewantara Saya menyadari bahwa mendidik itu Tidak hanya sekedar mentransfer ilmu Melainkan menuntut murid Untuk menumbuhkan kekuatan kodratnya Saya juga mengerti Pentingnya memberikan pengajaran Yang berpusat pada murid Saya merasa tergerak Untuk melakukan perbaikan Dalam praktik pengajaran di kelas Selama melakukan perbaikan Saya merasa pembelajaran yang saya laksanakan Menjadi lebih menyenangkan Dan murid pun antusias untuk belajar Akhirnya timbul ide di dalam diri saya Untuk memperbaiki praktik pembelajaran Yang saya laksanakan Dengan cara Mengubah metode pembelajaran Yang awalnya teacher oriented Menjadi student oriented Dan juga menghadirkan pembelajaran Yang lebih interaktif Kolaboratif Mandiri Dan menyenangkan Nah berikut ini adalah Catatan praktik baik Pembelajaran Yang telah saya terapkan Sebelum melakukan aksi Saya terlebih dahulu Merencanakan kegiatan pembelajaran Saya berdiskusi dengan rekan sejawab Atau kelompok guru mata pelajaran Di sekolah Kemudian menyiapkan perangkat pembelajaran Yang terdiri dari Modul ajar Media pembelajaran LKPD Dan perangkat lainnya Kegiatan pembelajaran Kegiatan pembelajaran Yang saya laksanakan Diawali dengan Mengajak murid Untuk berdoa bersama Hal ini dapat menimbulkan Karakter religius pada diri murid Setelah itu Saya melakukan apersepsi Memberikan motivasi Dan menyampaikan Tujuan pembelajaran Kemudian saya memaparkan materi Secara singkat Dan menjelaskan Langkah-langkah pembelajaran Saya menggunakan metode start Yang saya integrasikan Dengan penggunaan teknologi Untuk memunculkan semangat Dan membecahkan kekakuan Atau kejenuhan saat belajar Saya mengajak murid Untuk melakukan icebreaking Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya membimbing murid untuk terlibat aktif Pada saat berdiskusi kelompok Atau berkolaborasi bersama teman-temannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya juga mewujudkan kepemimpinan murid Dengan cara melatih mereka agar berani tampil Untuk menyampaikan presentasi Mempraktikan dialog atau pidato berbahasa Inggris Di depan kelas Selain menyimpulkan materi bersama murid Sebelum mengakhiri pembelajaran Saya melakukan refleksi Untuk memunculkan nilai keberanian Dalam diri murid Agar dapat mengekspresikan dirinya Perasaannya dan pengetahuannya Tentang pembelajaran Yang telah dilaksanakan Saya juga melakukan penguatan karakter Yang bertujuan untuk menanamkan Budi lukur dalam diri murid Selama proses pelaksanaan aksi nyata Saya masih menemui beberapa tantangan Di antaranya Masih ada beberapa murid Yang kurang percaya diri Dan tidak berani untuk tampil aktif Pada kegiatan pembelajaran Untuk mengatasinya Saya memotivasi murid Dengan memberikan penguatan Dan melatih untuk berbicara Di depan umum Serta melibatkan setiap murid Pada tahapan-tahapan pembelajaran Yang kedua Masih ada beberapa murid Yang tidak mau Atau kurang mandiri Dan masih mengandalkan temannya Untuk mengatasinya Saya membimbing murid Secara personal Dengan melakukan pendekatan Dan menuntun murid Agar lebih mandiri Kenalkan saya Wahyu Pernoto Salah satu guru bahasa Inggris Di SMP Negeri 21 Batam Saya adalah rekan sejawat Dari Ibu Asy Radnasari Yang sedang mengikuti Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 di Kota Batam Sebelumnya Ibu Asy kerap mengeluh Saat menghadapi beberapa siswa Yang tidak tuntas Pada pelajaran bahasa Inggris Padahal Ia sudah mengajarkan materinya Dengan sangat maksimal Namun Setelah mengikuti beberapa Rangkaian kegiatan PGP Praktik pembelajaran Yang Ibu Asy laksanakan Jauh lebih baik dari sebelumnya Kini Metode pembelajaran Yang ia gunakan Lebih berorientasi kepada murid Ia Tidak lagi menitikberatkan Nilai kognitif Sebagai acuan keberhasilan Dalam pembelajaran Sehingga Lebih memerdekakan Memerdekakan murid Hal ini sesuai dengan Prinsip pendidikan Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara Sukses terus Untuk Ibu Asy Semoga dapat mengikuti PGP Dengan lancar Halo Bapak dan Ibu Guru Hebat Saya Zedaturah Mayani Salah satu rekan sejawat Dari Ibu Asy Ratna Sari Pembelajaran yang Ibu Asy laksanakan Saat ini mencerminkan Prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara Dimana murid diberi ruang Untuk berperan aktif Dalam belajar Metode-metode yang Ibu Asy Gunakan juga sesuai Dengan perkembangan zaman Ia mampu manfaatkan teknologi Sebagai media pembelajaran Yang menyenangkan Inovasi pembelajaran Yang Ibu Asy terapkan Juga dapat menjadi inspirasi Bagi pendidik lain Selamat menempuh pendidikan Buru Pengerak untuk Ibu Asy Semoga sukses Salam dan bahagia Perkenalkan Nama saya Nikita Agata Setobul Saya adalah murid bimbingan Ibu Asy Pada mata pelajaran Bahasa Inggris Saya sangat senang Belajar Bahasa Inggris Bersama Ibu Asy Karena Cara mengajarnya yang asik Kami sering belajar Dengan game-game yang menarik Dan juga Diskusi kelompok yang sangat seru Terima kasih Ibu Asy Demikianlah aksi nyata Yang telah saya terapkan Di dalam pembelajaran Terima kasih Dan salam guru penggerak Terima kasih